Halo Sobat Warta, kembali lagi dengan Warta Bola, berita bola paling update dan terpercaya. Kali ini, Warta Bola akan membahas tentang berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Tapi, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu bisa tahu jika kami update video terbaru. Kita langsung ke videonya aja guys, check this out! Pertama, datang dari pemain Barcelona, Philippi Continho, yang dikabarkan mengajukan permohonan khusus kepada pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Dikutip dari beta lokal, Continho memohon kepada Klopp untuk mengembalikannya ke Anfield. Bahkan, ia rela gajinya dipotong untuk meringankan beban klub. Sebenarnya, di luar Liverpool, Continho diminati sejumlah klub seperti Arsenal, Chelsea, dan Manchester United. Tapi, sejauh ini belum ada pembicaraan serius terhadap rumor tersebut. Seperti diketahui, Continho pergi dari Liverpool pada awal 2018 lalu. Liverpool berusaha mati-matian menahan kepergian Coutinho ke Barcelona. Namun, ia gagal bersinar di Camp Nou. Selanjutnya, ada kabar dari bintang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, yang melanggar protokol kesehatan virus corona di Sweden. Ia terlihat memasuki ruang ganti Hammarby seusai menang 2-0 atas Ostersan di Stadion Teletu Arena pada minggu 14 Juni 2020. Seperti diketahui, Ibrahimovic merupakan salah satu pemilik saham di Hammarby. Kabarnya, Ibra masuk ke ruang ganti untuk memberikan selamat kepada timnya. Namun, ia justru dianggap melanggar protokol kesehatan di Sweden. Di kutip dari wita lokal, Liga Utama Sweden memiliki sejumlah protokol kesehatan. Salah satunya adalah hanya pemain dan staff teknis yang diizinkan masuk ke ruang ganti pada hari pertandingan. Kabarnya, Federasi Sepak Bola Sweden akan menyelidiki insiden Ibra ini. Diketahui, saat ini Ibra sedang dalam pemulihan cedera otot yang dialaminya sejak akhir Mei. Kutnya, ada kabar dari bintang Bayern München, Robert Lewandowski yang tidak terobsesi untuk mendapatkan gelar individu, Ballon d'Or. Selama ini, Lewandowski tidak pernah berhasil menembus tiga besar di Ballon d'Or. Pencapaian terbaiknya ketika ia finish di urutan keempat pada 2015 lalu. Namun, kini Lewandowski berpeluang besar untuk memenangkan Ballon d'Or 2020. Ia tercatat mengemas 45 gol sebelum musim ini berakhir. Seperti diketahui, sejak 2008 lalu, Ronaldo dan Messi selalu mendominasi Ballon d'Or. Namun, dua tahun lalu, Luka Modric berhasil meraih Ballon d'Or. Dikutip dari berita lokal, Lewandowski mengungkapkan bahwa dirinya tidak memikirkan tentang Ballon d'Or. Ia hanya akan menunjukkan permainan terbaiknya dan ia percaya bahwa apapun bisa terjadi. Selanjutnya, ada kabar dari pemain Inter Milan, Raja Nenggolan, yang berkeinginan untuk dilatih oleh Antonio Conte. Ia menganggap pelatih Inter Milan itu sebagai sosok yang hebat. Nenggolan saat ini sedang menjalani masa peminjaman ke Kagliari. Ia sempat mengaku bahwa masa kembalinya ke Kagliari merupakan keputusan manajemen klub, bukan pelatih. Seperti diketahui, masa peminjaman Nenggolan akan berakhir pada musim ini dan Kagliari kabarnya belum ada rencana mempermanenkannya. Dari rumor yang beredar, sebenarnya Nenggolan merupakan pemain yang diinginkan Conte. Namun, keduanya hanya merasakan kerjasama selama sebulan dan Nenggolan dipinjamkan ke Kagliari. Berita terakhir datang dari pertandingan Tottenham Hotspur melawan Manchester United yang dilaksanakan secara tertutup tanpa penonton pada Sabtu 20 Juni mendatang. Kabarnya, Tottenham akan menampilkan penggemar virtual di tribun. Dikutip dari berita lokal, Tottenham akan memasang layar besar di tribun penonton. Layar tersebut nantinya akan menampilkan wajah para penggemar yang menyaksikan siaran langsung. pertandingan di rumahnya masing-masing. Dikutip dari berita lokal, Tottenham menjadi salah satu klub pertama yang menyiarkan pertandingan secara langsung via layar video raksasa di dalam stadion selama pertandingan sehingga para pemain mengetahui jika penggemar tetap menyaksikannya dan mendukung mereka. Nantinya, para pemegang tiket musim dan anggota eksekutif dan para penonton reguler memiliki peluang untuk ikut bagian dalam pengalaman unik ini. Itu dia berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa langsung like dan share videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kemudian, kalau kamu ingin kami bahas topik lainnya, bisa langsung komen di bawah. Terima kasih telah menonton!